selamat menikmati jumpa lagi di channel mas guru 17 yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tentang materi poli yaitu servis atas dan servis bawah yang pertama saya sampaikan tentang tujuan pembelajaran 1. setelah melihat tayangan video ini diharapkan peserta didik mampu menganalisis teknik servis atas dan servis bawah dalam permainan bola poli dengan jujur dan bertanggung jawab 2. setelah melihat tayangan video ini diharapkan peserta didik mampu membangun tahapan servis atas dan servis bawah dalam permainan bola poli dengan jujur dan percaya diri 3. setelah melihat tayangan video ini diharapkan peserta didik mampu mempraktikan servis atas dan servis bawah dalam permainan bola poli dengan sportif dan percaya diri pengertian servis dalam permainan bola poli servis merupakan pukulan atau serangan pertama untuk melakukan permainan yang dilakukan di belakang garis agar bola melambung melewati net hingga memasuki daerah lawan servis merupakan salah satu teknik dasar yang sangat penting dalam permainan bola poli teknik servis merupakan teknik serangan dalam permainan bola poli yang sangat ampuh untuk mematikan lawan dan mencetak poin macam-macam servis dalam permainan bola poli yaitu ada dua satu servis atas kemudian yang kedua adalah servis bawah pertama saya akan menjelaskan tentang servis atas teknik servis atas dilakukan dengan cara memukul bola dengan menggunakan jari tangan kemudian langkah-langkah dalam melakukan teknik servis atas dalam permainan bola poli yang pertama tubuh dalam posisi tegak dengan pandangan mata fokus melihat ke arah datangnya bola kaki kiri dilangkahkan ke depan hal ini dilakukan bersamaan dengan salah satu memegang bola kemudian bola dilimparkan ke atas dan dipukul dengan menggunakan jari tangan yang dalam posisi rapat kemudian bola harus dipukul dengan sekuat tenaga agar bisa mencapai area lawan kemudian setelah memukul bola posisi tubuh harus kembali dalam posisi siap nah bisa diperhatikan teknik servis atas yang benar silahkan bisa dilihat bagaimana posisi pandangan mata posisi kaki posisi perkenaan bola dan posisi jari tangan kemudian saya akan menjelaskan tentang servis bawah servis bawah merupakan servis yang cukup mudah dilakukan oleh pemain pemula karena dalam melakukan servis bawah tidak membutuhkan tenaga yang lebih dan servis tersebut fokus pada ayunan tangan biasanya kesulitan yang sering ditemukan dan terjadi saat melakukan servis bawah adalah perkenaan bola dengan tangan kurang tepat triknya adalah tangan kita harus berada tepat di belakang bawah bola sudut dorongan atau ayunan tangan seharusnya memiliki sudut diantara 30-45 derajat ke depan atas sehingga bola bisa melewati di atas net langkah-langkah dalam melakukan teknik servis bawah dalam permainan bola volley yang pertama tubuh dalam posisi tegak dan arahkan pandangan mata fokus melihat ke arah depan kaki kiri dilangkahkan ke depan sedangkan kaki kanan tetap berada di belakang condongkan tubuh ke arah depan sambil memegang bola dengan tangan kiri lempar bola ke atas jika tingginya sudah setara dengan pinggang tangan kanan diayunkan lurus ke depan untuk memukul bola saat memukul bola posisi telapak tangan bisa terbuka atau tertutup setelah melakukan teknik ini tubuh kembali ke posisi siap nah bisa diperhatikan animasi berikut ini bagaimana cara melakukan teknik servis bawah baik cukup sekian untuk materi pada kesempatan kali ini tadi saya sudah menjelaskan tentang materi servis bawah dan servis atas dalam permainan bola volley semoga kalian semua paham apa yang sudah saya sampaikan jangan lupa terus dukung channel mas guru 17 ini dengan cara like and subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati